Kepergian almarhum Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo menyisakan duka mendalam bagi artis cantik Masayu Anastasia. Seperti apa hubungan Masayu dan almarhum hingga membuat Masayu menangis? Saksikan kisahnya dalam sensasi terkini berikut ini. Masayu Anastasia terisak pilu. Ia berduka karena kakak sepupu Letjen Purnawirawan TNI Doni Monardo meninggal dunia di rumah sakit di Jakarta pada Minggu 3 Desember 2023. Kepergian kakak sepupu yang begitu ia cintai benar-benar membuatnya terpukul dan kehilangan. Kemarin di acara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang digelar dalam upacara militer, Masayu tampak terisak. Matanya sembab, bibirnya keluh. Usai upacara pemakaman, tangisnya pun pecah di samping makam. Ia seolah tak percaya, abang yang selama ini begitu dekat dengan keluarga, pergi untuk selamanya menghadap sang ilahi. Beliau sosok-sok yang luar biasa, yang sayang sama keluarga, sama yang pasti seluruh Indonesia gitu. Dia berdedikasi tinggi dari dulu sampai sekarang. Banyak hal sih abang itu orangnya sangat humble ya, dia tidak pernah melihat mau orang kecil, mau orang besar gitu. Dan maksudnya, Beliau itu sosok yang sangat luar biasa banget sih. Dia benar-benar orang baik gitu. Maksudnya bisa dilihat ya gitu. Maksudnya dari yang datang gitu. Kalau kita keluarga kan udah paham ya gitu, udah tahu abang itu seperti apa gitu. Jadi, ya nggak bisa, belum bisa banyak ngomong sih sebenarnya. Masayu Anastasia dan almarhum legend Doni Munardo memiliki hubungan batin yang teramat berat. Selain masih terikat hubungan keluarga yang sangat dekat, almarhum juga selalu memperhatikan Masayu. Ketika sedang menjalankan tugas di daerah Kalibata, tak jarang almarhum mampir ke rumah Masayu untuk sekadar numpang sholat. Tak heran, begitu mendengar kondisi almarhum semakin menurun, Masayu langsung datang ke rumah sakit dan mendampingi almarhum sampai akhirnya pergi untuk selamanya. Kini Masayu hanya bisa mengenang abang tercinta lewat foto-foto yang ia undah di media sosialnya. Kembali itu emang kebetulan pas dikasih tahu kondisinya. Drog itu emang, emang aja rumah sakit gitu. Apa, langsung ke rumah sakit, ya udah sampai, sampai terakhir. Jadi benar-benar melihat. Almarhum Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo adalah perwira yang sangat mencintai tanah airnya. Ketika Indonesia terpapar COVID-19, Doni Monardo, yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkontribusi besar dalam mengatasi dampak pandemi. Namun sayang, sakit yang menderah membuat raganya lemah hingga akhirnya kembali ke sang empunya kehidupan. Semua yang tertinggal menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kini almarhum tidak sakit lagi. Ia tidak merasakan sakit lagi seperti yang diungkapkan Masayu dalam unggahannya di sosial medianya. Semoga semua amal ibadah abang diterima sama Allah. Selain di dalam Kalian agar saya dipercoba dengan sama bunda, sama papanya, sama papa juga, sama Ola, sama semuanya. Terima kasih sudah menonton!